Halo semuanya, selamat datang di channel youtube Erika Chang Guys, udah lama aku gak bikin video sendiri di rumah kayak gini Wow, aku sudah lupa gimana caranya Sama laku belakangannya tuh sering banget collab sama orang-orang kan Terus jarang bikin yang kayak sendirian di rumah gini, ngobrol gitu Terus aku kepikiran bikin lagi kali ya, mumpung aku udah selesai skripsi, udah selesai kuliah Dan aku sekarang lagi bare face banget Bener-bener tadi aku bangun, terus harapan, terus cuci muka, gosok gigi, udah skincare Nah hari ini tuh rencananya aku sore ini mau jalan Sama temen-temen aku, cewek-cewek katanya mau ngumpul malam ini Dimana gitu gak tau, jadi mau bakal pergi lah pokoknya Nah, jadi aku mau bikin tutorial makeup ala Erika Jadi maaf ya kalo sekarang kayak kulitannya jelek banget gak kayak biasanya Jadi tuh aku sekarang, aku lagi, sebenernya lagi breakout kulit aku Sebenernya aku lagi banyak kayak tuh bekas-bekas jerawat Aku gak tau kenapa udah dari bulan, udah dua bulanan lebih Jadi mari kita makeup untuk mempersantai Bandara udara Soekarno-Hatta Aduh ampun jeneng banget, kenapa sih? Yang pertama aku, aku biasanya pake sunblock sih Sekarang musim dingin sebenernya gak butuh Tapi karena mungkin menonton aku, itu kebanyakan orang Indonesia Jadi aku mau merekomendasikan kalian buat pake sunblock selalu Supaya kulit kita tidak terbakar Sebenernya aku tuh jarang banget guys bikin video makeup gitu Soalnya aku rasa kayak makeup aku tuh gak seberapa Kayak gak pake produk mahal Terus juga gak patut dicontoh gitu Aku tuh orangnya malesan banget Buktinya aku gak pernah pake sponge, gak pernah pake kuas Aku pake tangan aja semua Gak tau kalau apa paling enak pake tangan Kemudian, aku sekarang itu udah sering pake softline Ini aku pake softline Yang warnanya tuh sangat natural Keliatan gak ya? Betanya kotak makeup aku tuh ada satu Dua Tiga Banyak banget Kita pake makeup base Supaya foundationnya gak langsung kena muka Jadinya dia bisa melindungi Terus juga bisa bikin lebih rata nanti Pas kita pake foundation Terus ini warnanya tuh bikin agak putih gitu sih Cuman nanti dia bakal ngeblend kok Awal-awal aja ngerasa kayak putih banget Oke, nah nextnya Maybelline Yang shadenya 128 Aku pake yang matte soalnya Kulit aku gampang berminyak Jadi shadenya ada banyak banget Aku pilih yang sesuai sama warna kulit aku Kulit aku tuh sebenernya lebih ke kuning sih guys Mirip mama Mama tuh kulitnya kuning banget Jadi aku juga kuning Nah ini kita Pop, 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 pop Aku tuh dulu pertama kali belajar pake foundation tuh pas di jaketi Jadi sebelumnya aku kalau makeup Gak pernah pake foundation Terus pas di jaketi kan Aku kan masih member baru Kalau member baru tuh di makeupin sama kakak makeupnya gitu Cuman kalau buat base-nya doang Itu kita diajarin dikit-dikit Buat makeup sendiri Lagu di India apa sih yang lagi hit? Aku dari Oktober lalu tuh suka dengerin penjaga hati Dari September ding Terus aku suka share ke temen-temen aku Eh ini lagunya enak dengerin deh gitu Gara-gara aku nemu depil music aja sih Dia lagi memberuan kan di top hit 100 di Indonesia gitu Oke foundation di muka udah Coba deh kalian bandingin before after tadi sama sekarang beda banget Ini supaya kita gak belang banget Kita pake di leher juga guys Sedikit aja sisa di jari aja Jadi kita blok-blok gitu Banyak yang bilang Ini makeupnya natural ya gitu Tapi menurut aku makeup aku tuh gak natural tau Keliatannya aja natural Padahal emang banyak layer-layernya Setelah pake ini, pake itu, pake ini, pake itu Ini item wajib buat makeup aku belakangan ini Concealer Gara-gara aku banyak bekas cerawat Kayaknya gara-gara aku stress deh Makanya cerawatan Di sini-sini kita pakein concealer Aku suka concealer yang tipe ini Solid, bukan yang liquid Dia lebih bisa nge-cover soalnya Pakein di noda-noda hitam bekas cerawat Terus kita tepok-tepok pake cushion yang sebelah sini Nah udah selesai Sekarang kita menutupi mata panda Kalau di kamera mungkin gak terlalu keliatan Tapi di aslinya tuh keliatan banget Mata aku tuh sekarang bawahnya lebih hitam Dibanding dulu Semenjak aku ngedit video Aku kan udah nge-youtube udah 4 tahun Selama 4 tahun ini tuh aku Awal-awal sih aku ada editor Cuman aku lebih suka ngedit sendiri Soalnya asik ngedit video tuh Nah saking keasikannya Kadang bisa seharian tuh ngedit doang Bisa berjam-jam 5 jam, 6 jam gitu Jadinya aku kan lebih sering liat layar HP Mataku jadi mata panda Tuh kan Wow Sudah tidak hitam lagi Taruh juga disini Di samping hidung Selanjutnya aku pake alis Ini aku pake pensil alis Warnanya coklat muda Aku lebih suka alis yang tidak terlalu tebal Dan tidak terlalu medok warnanya Alis aku tuh juga seadanya aja guys Soalnya nanti juga ketutupan sama poni Jadi kayak aku bodo amat Gak usah yang bagus banget Cetar banget alisnya Aku tuh cuman nambah-nambahin di belakang sini Kayak ditajamin dikit ujungnya Udah deh bagian depannya aku gak terlalu suka digambar banget gitu Soalnya takutnya ntar terlalu Terlalu medok Ini aja sih By the way kalian suka liat aku collab sama siapa guys Aku kan banyak banget ya collab Gak banyak banget sih Tapi mulai banyak collab sama orang-orang kan Dari tahun kemarin Cakurin Fufu Mas Damek Mas Hoho Mikiya Nafito Livi juga Mas Neo juga Pas Ada Boss juga Tomo Yusuke Utsuka Kayaknya mereka udah pulang dari worldtrip ya Nanti ya Kalo misalnya gak sibuk mereka wajak collab lagi Next Ini adalah item wajib Buat aku makeup glitter di bawah mata Kalian harus tau kalo makeup aku tuh Belum bisa dibilang sempurna Kalo belum ada bling 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 di mata Soalnya aku suka banget bling bling Ini kita pake di bawah mata Kayak gini Sumpah ya ini tuh sebenernya kayak simple Tapi pake sama gak pake tuh ngaruh banget Aku tuh pernah kan sehari Lupa pake ini Gak tau kenapa aku bisa lupa Terus aku ngerasa kok hari ini aku beda yang Gak seperti biasanya Ternyata aku lupa pake ini di bawah mata Kan lucu kalo matanya bersinar Next kita pake blush on Aku pake blush on dari Hikasani Ini udah lumayan lama Udah berapa tahun yang lalu ya 3 tahun yang lalu Kayak gini blush onnya Aku tuh juga dulu orangnya gak pernah pake blush on Terus semenjak aku kemarin September trip ke Cina Aku kan di makeupin sama orang pro disana kan Terus ternyata blush on tuh penting banget Ternyata dia bisa membuat kita kelihatan lebih Lebih sehat Tuh gak pake sama pake Ini lebih kelihatan Sehat kan? Ini pucet Aku tuh sukanya pake di bawah mata gini Bukan di pipi tapi Samping-samping mata di bawah mata Terus aku tuh diajarin sama orang sana juga Katanya kalo pake blush on itu Kalo udah selesai pake di pipi Nanti pake juga di hidung Sedikit di ujung sini Biar kelihatan kayak merah merona malu-malu gitu Terus pake juga di dagu Biar kayak gak pipinya doang yang merah gitu loh Biar balance Nah gini deh Next Kita pake bedak Aku aja pake di jidat Soalnya jidat aku juga gampang berminyak Apalagi aku kan ponian Jadi gak mau nanti minyaknya kena poni Terus pake juga Aku gak suka banyak-banyak Jadi kayak cuman Pok 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 Udah Ini Ini tau gak sih? Ini tuh produk Miniso Aku beli di Cina Miniso Cina Gara-gara eyeshadow aku disana habis Terus aku menadak butuh eyeshadow Tapi ternyata makeup Produk makeup Cina tuh bagus-bagus tau Pertama kita pake dulu ini Buat base-nya Gila Erika udah dikasih ini Tetep aja pakenya jari Paling gampang Paling enak dan paling cepat Kemudian kita pake yang Ini Orange matte ini Kalo misalnya ke kampus doang Simple Biasanya aku gini aja sih Udah Dua warna ini aja Kayak dibawah Kayak dibikin gradasi gitu Tapi karena hari ini aku mau Dinner shanty Terus karena perginya malem Di Jepang sekarang mesti dingin Jadi kayak jam 5 tuh udah gelap guys Jadi kalo misalnya makeupnya tipis-tipis Nanti gak terlalu keliatan kan Jadi aku pengennya makeup hari ini Lebih tebal dari biasanya Jadi aku mau pake yang Ini deh Kita bikin lebih Lebih tebal Aku tuh suka makeup gyaru guys Kalian tau gyaru gak? Gyaru tuh kayak cewek Yang makeup sama Karakternya tuh heboh gitu Mestilah Jepang Ini dia Eyeshadow yang Lebih bling-bling lagi Ini kita taro Di atas Kelompak mata Secara menyeluruh Aku tuh suka banget Makeup yang bersinar gini Lucu Oke Dan kita pake Eyelash Biar bulu matanya Naik ke atas Lihat deh perbedaannya Kanan sama kiri Aku mau pake bulu mata Bulu matanya juga pake Maybelline Ini sebenernya Gara-gara lagi rame aja sih di sosmed Orang-orang Banyak yang endorse Terus banyak yang beli Terus aku jadi penasaran dong Tapi menurut aku Ternyata ini biasa aja Gak se Heboh Yang orang-orang bilang Aku malah lebih suka Lebih suka ini Something Yang hangover Dia ini banget Bisa Gak bervoluma banget bulu matanya Tapi kalau yang ini tuh aku beli yang coklat Sedangkan yang samping tadi tuh hitam Hari ini aku pengennya bulu mata aku coklat Ini bukan endorse ya guys Hari ini aku gak ada endorse apa-apa Bener-bener daily makeup aja Terus kita pake juga di bawah mata Oke Ihhh Bulu matanya Lansik Kita pake eyeliner Aku kalo pake eyeliner itu Gak semuanya Tapi cuma di ujung mata Di belakangnya doang Udah deh Terus Tadah Ini highlighter yang aku beli di Cina Ini sumpah highlighter terbagus yang pernah aku pake Dia tuh warnanya kayak gini Keliatan gak sih Tuh Kacau banget Ini aku pake di pipi Sat Oh my god Hmm Keliatan gak ya kalo di kamera? Hmm Jadi pas kena cahaya lampu Atau cahaya matahari Pipi kita Berkilau Terus Aku harus belajar pake ini juga Ini dari something Mingnon Ini kita pake di hidung Supaya mancung Wow Udah dimancung Terus aku juga suka pake disini Di atas bibir Sama di bawah Sama disini Di atas mata Ini di atas alis Ini deh Terakhir Kita pake Lip Lip treatment dulu Ini Kado Ultra dari Ka Ica Terimakasih Ka Ica Sekarang kita pake Produknya Mantapu Silksii Sebenernya aku pengen carin dari summer lalu Terus aku lupa Kelupaan Dan dia natural Ih lucu banget warnanya Pasti temen-temen bakal bilang Bagusan warna ini Aja Tapi aku tuh lebih suka Warna tebel buat di bibir Warna gelap Aku tambahin pake ini Lucu banget gak sih ada kurominya Aku pernah bikin video di video sebelumnya Unboxing Dia warnanya coklat Lihat ya Coklat Bener coklat Ini kita Biar lebih Gelap Gimana? Hmm Ntar ada yang komen Kayak ibu-ibu Kayak Rika gitu Ini tuh karena Belum pake baju aja Eh belum pake baju Belum pake baju pergi maksudnya Terus terakhir Kita pakai Glitter Buat di bibir Biar Mengkilap Semuanya aja dibikin mengkilap Oke, jadi begini hasilnya Ini bener-bener Daily, bukan daily, apa sih? Iya, daily makeup aku Kalau lagi mau pergi Jadi selanjutnya, tutorial hairdo Oke, langsung aja Aku mau pake hair oil dulu di rambut Musim dingin, gampang kering rambutnya Aku biasanya pake dua catokan Yang pertama, aku Bikin poni dulu, kira-kira 160 derajat, ini mereknya Dua-duanya Salonia, biasanya aku kayak gini Ambil dulu tengahnya Terus Aku tuh random sih guys Sebenernya, gak ada cara yang Pasti gitu Asal aja tiap nyatuk Yang tadi dikesiniin, yang sebelah sini dikesiniin Arah luar Yang sini juga Arah luar Bentar, aku ambil sisir dulu, aku lupa, belum sisiran Misirnya setelah dicatok Gimana sih Erika Oke, poni udah Ini kalau poni udah jadi Udah kayak Erika yang biasanya Jadi hari ini karena aku pengen di curly Kita bikin 165 Kita catok ke arah luar dulu Gini Ah lucu banget Dia jadi melengkung keluar Rambut aku tuh juga lumayan rusak sih sebenernya Gara-gara udah di bleaching tiga kali Tapi aku jadi lebih rajin pake hair oil Terus pake hair mask tiap hari Terus juga Aku wajib ngeringin rambut pake hair dryer Sampai kering Jadi jangan dibiarin basah Soalnya katanya gitu Kalau misalnya jadi biarin kering sendiri Basah gitu malah gak bagus Jadi mending kita keringin bener-bener pake hair dryer Sebelah sini juga By the way, kalian tahun baru kemana aja? Ngapain aja guys Walaupun ini udah mau Februari Mungkin kemarin mudik ke rumah orang tua Kalau budaya di Indonesia tahun baru ada mudik gitu gak sih? Atau mudik tuh cuma pas lebaran doang? Aku kurang tau nih Aku gak pernah tahun baruan di Indonesia deh kayaknya Pernah gak ya? Kayaknya Semuruh hidup di depan terus Mamaku nelfon Bentar ya Mus-mus Bye-bye Biasa nanyain kamu lagi apa? Gitu Aku tuh di rumah kalau misalnya lagi Gabut suka teleponan sama mama tau Sumpah aku tuh sama mama aku tuh kayak pacaran Kayak orang pacaran Kalau mama aku lagi gak kerja Itu kita bisa kayak teleponan berjam-jam Nah ini rambutnya Udah dicatok ke arah luar semua Jadi kalau misalnya lagi mau ngampus doang Atau kayak moodnya lagi pengen yang simple gitu Aku kayak gini aja Cuman hari ini karena aku pengen agak heboh Jadi aku pengen lebih di curly Kita gulung-gulung Gini Nah Eh 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 gagal Bentar 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 Kok gagal Coba deh lanjutin dulu Tapi biasanya gak kayak gini Biasanya lebih kayak Lebih Bagus Banyak tau yang bilang Kak aku suka rambut Kak Reka Pas di video pertama kali Collab sama Jerome Yang di taman Yang rambut aku tuh panjang Dark chocolate Terus di curly Aku pengen tahun ini panjangin rambut Sebisa mungkin Selama rambut aku belum rusak parah Pengen panjang yang long hair yang segini Kalian lebih suka aku rambut panjang apa pendek? Komen dong Btw udah lama banget ya Aku gak collab sama Jerome Jerome sih Di Indonesia terus Di luar negeri terus Tapi giliran dia ke Jepang juga Schedulnya gak pas sama aku Entah aku udah ada cara lain Atau dianya yang udah padat banget Schedulnya gitu Yeay Gini deh Kalian suka yang mana guys? Ini apa ini? Kayak itu loh Kayak anjing yang rambutnya kayak gini Tau gak sih? Yang kayak dia kayak di ketua gitu Ntar aku taruh fotonya disini Kayak anjing ini gak sih? Watasi inu Sampai aku tuh suka banget Nontonin mas Damek Kalian suka gak? Aku tuh kalo lagi gabut tuh suka nontonin tiktoknya Gatau jadi Apa ya? Hari aku yang tadinya Membosankan tuh bisa menjadi Bisa jadi seru gitu Kalo abis nontonin videonya dia Aku ketawa-ketawa Konten yang paling aku suka tuh Konten tiktoknya mas Damek Jadi kalo lagi pengen ketawa Aku liatin tiktoknya mas Damek Aku tuh suka orang yang Apa ya? Yang positif vibes Karena aku juga positif Gak deh Aku tuh banyak yang bilang Ini kan positif vibes banget ya Tapi Makasih loh ya Tapi aku tuh kadang ada saatnya Jadi negatif gitu Tapi di saat seperti itulah Aku harus bertemu dengan orang-orang yang positif Harus nonton konten orang-orang positif Biar aku kembali menjadi positif juga Kita tuh harus menyebarkan energi positif kita Harus saling Saling memberi dan diberi Give and take Ada saatnya kita yang kasih energi positif Ada saatnya kita yang dikasih energi positif dari orang lain Ini video tutorial hairdo Tapi kok aku jadi malu ngobrol-ngobrol sendiri Kalian bisa lihat sendiri lah ya Caranya gimana Pokoknya gini Gak bisa aku jelasin pake kata-kata Sulit Oh beneran Wow Lucu sekali rambutnya Bergelombang Oke Sudah jadi Jadi sekian tutorial hairdonya Aku sekalian pengen Tunjukin ke kalian Jadi kemarin itu Aku dapet gift dari Hitomi Yes Jadi kemarin aku tuh Dikirimin gift dari Hitomi Dia bikin brand baju sendiri Keren banget Namanya Fuhain Lucu lucu banget Jadi aku hari ini pengen unboxing Terus pengen coba pake bajunya Banyak kan Yeah Mari kita cobain Pertama ada ini Eh lucu Ada logonya Gimana Saiznya pas lagi di aku Eh lucu ya Hmm Ada apa lagi ya Oh ada tas Ih lemas banget Ih bahannya bagus deh Ini ada gambar apa Ada kucing Ada garpu Ada macem-macem Terus ada apa lagi Wah handuk Lucu banget Ih enak banget handuknya Sayang banget kalo dia pengen buat mandi Terus apa lagi Oh Ada ini guys Ada topi Eh lucu deh Suka deh topi kayak gini Ada logonya lucu banget Ih lucu banget Kayak cewek-cewek Street gitu Street fashion Asik Ih lucu banget Ih suka deh Tomboy-tomboy gitu Ini bisa juga buat cowok Kayaknya gak cuma buat cewek Gimana kalian jarang kan liat Erika Style Street gini Yeay Swag Terakhir Wow Ini kayaknya dress deh Wow Kalo ini lebih girly Mari kita coba yuk Tada Dadah Lihat deh Lucu banget Ternyata dia dress panjang Panjangnya bener-bener panjang Sampai mata kaki aku Jadi kalo pake ini mungkin lebih bagus kalo pake boots tinggi gitu Heels gitu Kesannya kayak elegan Wanita elegan Hai Aku mau jalan-jalan dulu ya hari ini Kamu mau gak nge-fis cantik sama aku? Hahaha Ngedread sama siapa? Ya ampun sayang banget Aku udah cantik begini Tapi gak ada orang buat gede Oke jadi kayak gini guys Terima kasih banget Hitomi Tau gak sih aku tuh kepikirannya pake ini buat nanti apa coba? Buat nanti baju lebaran Ya gak sih? Ini bisa dipake buat hari lebaran Soalnya panjang Subhanallah Masya Allah cantiknya Aku sekarang mau pake aksesoris dulu Aku gak lah mau pake yang ini Apa yang ini Kalo ini aku beli di Taiwan Bunga-bunga putih gitu Bunganya itu kayak dibikin sendiri gitu Pake tangan Lucu kan? Kalo ini Dia ada bunga asli Ada dry flower Di dalam antingnya Gini Lucu yang mana guys? Kayaknya lucu kalo goyang-goyang ya Soalnya baju aku juga harinya ada putihnya Jadi kayak pas gitu Lucuan ini deh Oke Terus aku mau pake Kayak ini gelang Liat deh ini gelang lucu banget kan Ini dikasih sama Shiori Waktu collab pertama Shiori Cakurin Fufu Dia warna biru Aku warna merah Kembaran katanya Lucu banget Aku senteng Sering aku pake ini Soalnya aku suka warnanya Cocok juga gak sih sama antingnya? Kayak dia Bentuknya sama jenisnya Kayak tuh Oke terus Mau pake ini Mau pake ring-ring gitu di jar Yang biasa aku pake tuh ini Ini sama ini Dia ring silver Dibeliin sama pati Di Beijing Aku lagi seharian capek gitu Aku hari itu gak ikut jalan-jalan Dia sama keluarganya Terus katanya Mereka pergi belanja aksesoris gitu Murah Ada emas Ada perak asli gitu Terus Karena dia kasihan sama aku Yang sendirian di rumah Akhirnya Ternyata dia oleh-olehin aku Ring silver Lucu banget Makasih Love si pati Terus Aku juga mau pake ini Ring punya temen aku Dia kayak jualan Dia juga punya brand gitu Aku beli di pop-up store-nya dia Ini gara-gara gede Temen aku cowok Jadi dia jualan ring Juga ring yang bisa bawa cowok juga gitu Jadi size-seg gede-gede Sedangkan jaraknya aku kan kecil Jadi yang ini aku pake di jempol juga Masih agak kegedean Lucu tau Dia tuh ada kayak warna Yang macem-macem Pink, hitam Kuning, cowok Oke Jadi beginilah look aku Oh iya Lupa belum pake hair all Terakhir Biar rambutnya Tidak kering Setelah di Curly-curly Semoga kalian gak rusak ya Biar bisa aku panjangin Tahun ini Oke Hmm Mungi Oke guys Kalau begitu terima kasih Sudah nonton sampai terakhir Oh iya Aku mau kasih edit a bank ya Buat video kali ini Aku mau kasih tau bahasa Jepangnya Nyatok rambut Curly rambut Itu Kami wo maku Maku itu Kayak nge-curl Nge-iniin Nge-iniin Apa sih? Nge-gulung Kami itu rambut Jadi Kami wo maku Itu Nge-curly rambut Gitu Oke Kalau begitu Sampai ketemu di video berikutnya See you next video Bye Bye